Intro Hai, saya Handi Melayar Langga dan selamat datang di BB Productions Di tutorial kali ini, saya akan membahas bagaimana cara merender video kalian di Adobe After Effects Sebenarnya kalau kalian belum tahu, itu hasilnya emang gede banget gitu Jadi, hari ini saya akan kasih tahu Kalian bisa klik Composition, Add to Render Queue Atau klik CTRLM, sama aja ya Kita lihat dulu Nah, di sini kalian pilih Base Setting Di Output Modules-nya, kalian klik Plus Less Nah, di sini yang menentukan size dari hasil output kalian Nah, untuk Adobe After Effects CC Format H.264 udah dihilangkan atau udah nggak ada lagi Jadi, solusinya Kalian bisa pilih Quick Time Format Option Dan pilih H.264 Klik OK Klik OK Kalian tentukan mau keluarnya di mana Kita Close dan klik Render Ini sama aja sih sebenarnya kalau misalkan kalian mau ngerender pakai H.264 Sama besarnya, karena formatnya udah kita ganti ke H.264 Kenapa format H.264 udah dihilangkan? Jadi, sebenarnya ada dua cara untuk ngerender pada versi Adobe CC 2014 Kalian bisa buka yang namanya Adobe Media Encoder Ini namanya Adobe Media Encoder Ketika kalian install Adobe After Effects CC 2014 Itu udah otomatis ke install Adobe Media Encoder Jadi, ini udah kayak sepaket lah intinya Kita bisa pilih file at After Effects Composition Jadi, di sini kalian harus pilih file After Effectsnya Dan akan ngerender Mana ya? Mana sih? Oh, ini Superman Kita tunggu sebentar agak lama Nah, untuk composition-nya Pastiin kalian pilih yang sama komposisi akhir kalian Jadi, kalau misalkan di sini Superman underscore Wiggler Di sini pasti Superman underscore Wiggler juga Kalian bisa klik OK Nah, kalian bisa pilih Broadcast H.264 Udah di sini banyak banget formatnya Ada HD 720 Ini frame per secondnya Ini HD 1080p Kalian bisa pilih ini Pilih targetnya Mau taruh di mana Udah klik Enter Jadi Lesai Itu cara yang kedua Cara yang pertama Sama aja sih sebenarnya Cuman saya belum membandingkan File-nya besaran mana Dari kita ngerender di sini Antara di sini Jadi, saya belum Belum meneliti gitu ya Besaran yang mana Sekian dari saya Jangan lupa klik subscribe Di channel Youtube saya Karena Kalau kalian mau tahu Cara buat ini gimana Kalian saya kasih tahu Kalau kalian subscribe Di channel Youtube saya Saya Handi Mulyar Langga Dari Nubi Productions Sampai jumpa di episode Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!